Kompas TV, kami ingin selalu setia dalam karya. Ciri kasus terfrancisko adalah detail. Ia mencatat, mengingat, dan memantau satu persatu. Kegiatan anak didiknya di Santa Ursula BSD tidak pernah lepas dari perhatian dan pantauannya. Semua acara harus dipersiapkan dengan baik. Termasuk untuk perayaan Misa 90 tahun Suster Francisco. Inilah Suster Francisco yang pada tanggal 17 Februari 2024 berusia 90 tahun. Tetap memiliki memori yang kuat, selalu mengikuti perkembangan berbagai isu. Dan setiap pagi, berangkat dari Biara Ursulin Jalan Pos, Jakarta ke Santa Ursula BSD. Setiap hari. Kan Suster sudah menjadi, tidak saja menjadi murid Santa Ursula, menjadi kepala sekolah Santa Ursula Jalan Pos atau Lepaan Banteng, tapi juga menjadi pendiri dari Santa Ursula BSD di sini, mengembangkannya sampai puluhan tahun. Bagaimana Suster melihat sebagai seorang pendidik, itu harus selalu up to date, relevan dengan setiap zamannya? Ya itu, jadi dulu ketika saya masih mulai, ini kan bolak-balik saya sudah 34 tahun, Jakarta, BSD, Jakarta bolak-balik tiap hari. Ya itu 34 tahun saya lakukan itu. Jadi kalau pagi, kalau saya pergi ke sini, itu biasanya masih pagi, 6 per 4. Jadi saya berdoa. Ya berdoa rosarium. Satu untuk keluarga, satu puteran untuk sekolah, satu puteran untuk mereka yang sakit dan minta doa. Pulangnya, waktu itu, saya baca koran, kompas. Lalu kalau pulang, sampai di rumah, ada Jakarta Post, ada Warta Kota. Itu yang membuat saya terus-menerus up to date. Lalu saya kan bekerja lama di KBI, kantor wali gereja. Tadinya sebagai anggota dari MNPK, itu pendidikan nasional katolik. Sesudahnya saya pergi ke LPPS, itu lembaga penelitian, penyelidikan sosial. Nah di situ saya berkembang banyak. Saya belajar di sini, saya belajar di sini. Lalu saya ikut dengan ini, siapa? Carlina kan? Itu perempuan-perempuan itu. Kelompok perempuan itu. Oh suara ibu peduli pada waktu reformasi. Itu banyak sekali. Jadi sebagai kepala sekolah, saya tidak hanya kepala sekolah. Saya mencoba mencari terobosan-terobosan di mana saya juga bisa berkembang. Jadi itu dengan Carlina, ya itu tadinya mulai dengan susu saja, itu menjadi jaringan perempuan. Lalu di LPPS, saya di situ belajar sesuai yang sosial-sosial. Jadi orang-orang yang terpinggirkan, orang yang kecil, orang yang harus dibantu, dan sebagainya. Lalu di bagian pendidikannya, lebih para pendidikannya. Nah dari itu yang membuat saya terus-menerus bisa up to date. Dan sampai sekarang pun, sekarang saya tidak bisa baca lagi. Kalau baca harus pakai loop. Supaya dapat menjadi besar. Tapi saya punya tablet. Jadi saya mengikuti tablet itu. Podcast-podcast semuanya. Selama ini pandemi, selama pemilu, semuanya MK-MK itu saya tahu. Karena kalau dulu susu soal baca, sekarang susu nonton podcast. Susu sudah berusia 90 tahun. 17 Februari 1934. Suster bisa mengingat dengan sangat detil pengalaman pertama dengan Suster Belanda. Terus lalu juga vonis dokter bahwa Suster punya penyakit RTBC. Oke lah, orang bilang biasanya pengalaman yang lama itu seperti akar pohon. Bisa diingat dengan sangat baik. Tapi Suster bisa sangat kuat mengingat bahkan negosiasi soal BSD yang 24 tahun lalu. Suster masih mengingat banyak hal. Termasuk tadi saya dikasih lihat ex-school, extra-kulikuler dari TK, SD, SMA di BSD ini. Itu apa rahasianya? Karena memory. Memory saya tinggi. Tidak short memory, tapi long term memory. itu saya punya memori yang cukup kuat. Jadi itu bisa lama sekali saya ingat. Dan mengapa saya ingat? Karena saya tulis. Jadi ini mengenai nanti yang besok itu. Kemarin saya mengadakan suatu pertemuan untuk karyawannya, guru, semua guru. Karyawan, kepala sekolah, TU yang perlu itu. Tapi semua saya tulis satu per satu. Karena ditulis, itu keluarkan dari memory. Tulis semuanya. Hari ini saya sudah punya ini, ini, ini. Maka itu semuanya bisa terlaksana. Jadi tidak ada yang kekurangan gitu. Tidak ada kelupaan. Kelupaan. Saya mengatakan tulis, tulis, tulis. Itu menulis itu bisa menjadi peringatan dua kali lipat. Ingat. Jadi saya selalu punya kertas. Saya tulis. Jadi suster mengajarkan anak Ursula dengan fikir. Dan suster mendisiplinkan diri suster dengan tulis. Nah, gitu. Dan tulis. Mendisiplinkan tidak hanya itu, tetapi hidup ya. Hidupnya dengan disiplin. Maka ada itu. Orang tanya. Kok bisa sampai sebitu? Kemarin saya pergi. Karena ada seorang suster meninggal. Ketemu dengan kardinal. Bapak kardinal juga diundang untuk besok. Dia mengatakan tidak bisa. Tapi nanti ada. Dari kursus kupan ada orang. Datang. Lalu ada seorang suster di situ. Dulu menjadi kepala sekolah di Santa Maria. Lalu dia ketemu saya. Tadi kemarin. Lalu dia mengatakan. Kok suster tambah lama tambah cantik? Cantik dari mana? Saya mengatakan sudah tambah lama tambah tua. Ya itu tergantung. Bagaimana kecantikan. Kalian lihat itu. Tapi saya sih tambah lama tambah tua. 90 tahun loh suster Francisco. Luar biasa. Ya, tapi saya juga tidak tahu. Bahwa saya 90 tahun. Saya pikir. Ya saya hidup saja tiap hari. Satu hari, satu hari, satu hari. Kok sampai bisa 90 ya? Saya juga tidak tahu. Mengapa itu bisa begitu? Saya juga tidak tahu. Kok bisa? Saya juga tidak tahu. Bayangin ketika saya mulai dari di sini. Saya belum 60. 50 sekian. Sebagai kepala sekolah di Ursula. Tahun 1090 masih jadi kepala Ursula. Saya mulai di sini. Baru 98 saya terjun seluruhnya ke sini. Itu. Jadi ya. Ya saya kira day by day. We have to live it. Day by day we have to live it. Terima kasih. Karena suster selalu mengajarkan kami tentang serviam. Yaitu melayani. Selamat menikmati.